Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marfas, Luhut Binsar Panjaitan, telah mendapatkan tugas baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin 21 Oktober 2024, Luhut diumumkan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional DN. Kehadirannya disambut oleh awak media yang telah menunggu di area belakang kompleks istana. Namun, ketika ditanya mengenai kehadirannya, Luhut tidak memberikan jawaban. Ia hanya meminta izin untuk masuk ke dalam istana negara. Menjelang prosesi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Luhut sudah berada di dalam istana negara. Pada saat pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Perwanti, membacakan pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Penunjukan Luhut tersebut, berdasarkan keputusan Presiden Kepres No. 139B Tahun Tahun 2021, tentang pengangkatan Dewan Ekonomi Nasional. Adapun kepres penunjukan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ditetapkan oleh Prabowo Subianto pada 20 Oktober Tahun 2024.